Intro Shalom saudara-saudara yang mengikuti Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati Semoga saudara semuanya berada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta menerima kebaikan dan kemurahan Tuhan yang melimpah di sepanjang hidup saudara Saat ini kita akan segera memulai saat edu jadi mari kita sama-sama berdoa untuk mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan Tuhan Allah kami, Allah yang melindungi dan memelihara hidup kami Engkaulah satu-satunya sumber pengharapan kami Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tanganmu dengan iman percaya bahwa Engkau akan menjaga kami Bapak, di pagi hari yang baru ini Kembali kami datang kepadamu dengan hati yang bersyukur atas segala kebaikanmu yang kami alami di sepanjang hidup kami Terima kasih juga buat perlindunganmu tadi malam saat kami tidur Dan sebelum kami memulai saat edu hari ini Kami mau berdoa memohon berkat-berkat dan pelindungan bagi saudara-saudara kami yang ada di channel ini Kami berdoa memohon kesembuhan bagi setiap saudara kami yang sedang mengalami sakit penyakit dan kelemahan tubuh Kiranya Engkau menjamah dan memberikan kuasa kesembuhanmu Dan kiranya Engkau memulihkan setiap tubuh yang sakit dan memberikan kekuatan yang baru Terima kasih ya Bapak Kami berdoa juga bagi setiap permasalahan yang dialami saudara-saudara kami Kiranya Engkau memberikan semangat bagi yang putus asa Engkau berikan jalan keluar bagi yang sedang membutuhkan Berikanlah berkat bagi yang berkekurangan Dan berikanlah penghiburan ganti duka cita Kiranya Engkau menjawab apa yang dibutuhkan oleh setiap orang Terima kasih Bapak Sekarang kami mau mempersiapkan hati kami untuk menerima berkat firmanmu Ajarilah kami tentang kebenaran-kebenaranmu Dan memberikanlah kami ketekunan untuk melakukan kendakmu dengan penuh ketaatan Kiranya hidup kami berkenan di hadapanmu dan menyenangkan hatimu Terima kasih ya Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amen Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Untuk sebagian orang Pengampunan mungkin adalah salah satu perintah Tuhan yang paling sulit untuk dilakukan Tetapi karena hal itu merupakan perintah Tuhan Maka kita harus melakukannya dengan taat dan sungguh-sungguh Dalam renungan malam ini kita akan belajar dari kisah Yusuf sebagai teladan dalam tindakan kita Untuk mengampuni orang-orang yang telah berbuat cat kepada kita Dan bukan hanya saja mengampuni Melainkan mengampuni secara total Sebagai seorang anak yang sangat dikasihi oleh ayahnya yang kaya raya Yusuf merupakan sumber kecemburuan bagi saudara-saudaranya yang lain Sehingga mereka menjual Yusuf sebagai budak dan membohongi ayah mereka tentang kematian Yusuf Yusuf kemudian dibawa ke tanah Mesir Dan karena Tuhan menyertainya Ia berhasil menjadi orang kedua yang memerintah di Mesir di bawah Firaun Para ahli Alkitab memperkirakan Bahwa sekitar 13 tahun kemudian Yusuf bertemu kembali dengan saudara-saudaranya yang telah mencelakainya Yaitu saat saudara-saudaranya datang membeli gandum ke Mesir Saat kelaparan melanda seluruh bumi Sebagai manusia normal Umumnya kita senang saat mendapatkan kesempatan Untuk bisa membalas dendam kepada orang yang telah berbuat cat kepada kita Namun firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni setiap orang yang telah berbuat cat kepada kita Mari kita mulai membahas apa yang dilakukan Yusuf sebagai bukti bahwa ia mengampuni saudara-saudaranya secara total Bukti yang pertama bahwa kita telah mengampuni secara total adalah Kita tidak memberi tahu orang lain apa yang telah diperbuat orang yang menjahati kita Kejadian 45 ayat 1 Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya Lalu berserulah ia Surulah keluar semua orang dari sini Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya Terlepas dari segala perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh saudara-saudaranya Yusuf tidak membiarkan orang-orang Mesir mengetahui perbuatan saudara-saudaranya itu Pada saat ia akan membuka identitasnya di hadapan saudara-saudaranya Yusuf mengusir semua orang yang ada di tempat itu Yusuf berniat untuk memelihara kehidupan ayah dan saudara-saudaranya di Mesir Saat kelaparan sedang berlangsung dan masih akan berlangsung beberapa tahun lagi Bayangkan saja apa yang akan dilakukan oleh orang-orang Mesir Saat mereka mengetahui perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf terhadap Yusuf Mereka akan memandang rendah dan memusuhi keluarga Yusuf Saudara yang terkasih di dalam Kristus Apabila kita telah mengampuni seseorang secara total Kita tidak kesana kemari menceritakan perbuatan jahat yang telah dilakukannya terhadap kita Kita mengampuninya dan melupakannya Dan jikalau kita masih menceritakan perbuatannya itu berulang-ulang kepada orang lain Maka artinya kita belum sungguh-sungguh mengampuni orang itu Melainkan masih menyimpan kesalahan yang diperbuatnya kepada kita Memang benar bahwa hal yang paling menyakitkan adalah saat seseorang berbuat jahat kepada kita Dan dia tidak menyadarinya Sehingga kita membuka mulut kita kepada orang-orang lain Atau bahkan orang itu sendiri Agar ia mengetahui betapa besarnya ia telah menyakiti kita Namun hal yang lebih bijaksana adalah Membuka mulut kita hanya kepada Tuhan Dan mencurahkan segala sakit hati kita kepada Tuhan Untuk kemudian mengambil tindakan mengampuni orang itu Firman Tuhan dalam 1 Korintus 13 ad 5 berkata demikian tentang kasih Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain Bukti yang kedua bahwa kita telah mengampuni secara total adalah merangkul mereka Kejadian 45 ayat 3-4 Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya Akulah Yusuf Masih hidupkah Bapak? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya Sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu Marilah dekat-dekat Maka mendekatlah mereka Katanya lagi Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir Saat saudara-saudara Yusuf menyadari siapa yang ada di depan mereka Mereka merasa takut dan gemetar akan pembalasan Yusuf Terlebih lagi Yusuf merupakan orang yang berkuasa di tanah Mesir saat itu Tetapi Yusuf meminta saudara-saudaranya mendekat kepadanya Merangkul orang yang telah berbuat jahat kepada kita Bukanlah hal yang mudah apabila kita masih menyimpan kesalahan mereka di dalam hati kita Tetapi apabila kita telah mengampuni mereka secara total Kita akan merangkul mereka dengan kasih dan belas kasihan Karena kita menyadari bahwa kita pun dipenuhi dengan kelemahan dan kesalahan Kita pun bisa berada dalam posisi mereka Bukti yang ketiga bahwa kita telah mengampuni mereka secara total adalah Tidak menjatuhkan mereka Kejadian 45 ayat 8-9 Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku kesini Tetapi Allah Dialah yang telah menempatkan aku sebagai Bapak bagi Firaun Dan Tuhan atas seluruh istananya Dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir Segeralah kamu kembali kepada Bapak dan katakanlah kepadanya Beginilah kata Yusuf anakmu Allah telah menempatkan aku sebagai Tuhan atas seluruh Mesir Datanglah mendapatkan aku Janganlah tunggu-tunggu Tindakan membalas dendam adalah hal yang paling ingin dilakukan terhadap orang yang telah menjahati kita Namun firman Tuhan melalui tindakan Yusuf mengajarkan kita untuk tidak menjatuhkan orang lain Meskipun kita memiliki kesempatan untuk melakukannya Saudara-saudara Yusuf telah menjualnya sebagai budak Sehingga ia mengalami banyak penderitaan di tanah Mesir Sebelum akhirnya menjadi orang yang berkuasa di sana Namun Yusuf membesarkan hati saudara-saudaranya Bahwa Tuhan lah yang telah menyuruhnya ke Mesir Untuk menempatkannya sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir Selain itu Yusuf juga mengajarkan apa yang harus dikatakan kepada ayahnya Saat mereka kembali ke tanah kanaan Yusuf tidak menyuruh mereka membuat pengakuan dihadapan ayahnya Tentang segala perbuatan jahat yang telah mereka perbuat terhadap Yusuf Dan tindakan mereka yang membohongi ayah mereka Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Inilah ketiga bukti bahwa kita sudah mengampuni seseorang secara total Yaitu apabila kita tidak memberitahu orang lain apa yang telah diperbuat orang yang menjahati kita Merangkul mereka dan tidak menjatuhkan mereka Sebagai anak-anak Tuhan yang taat kepada perintah Tuhan Marilah kita memberikan pengampunan secara sungguh-sungguh Sesuai firman Tuhan karena Tuhan pun sudah terlebih dahulu memberikan pengampunan total kepada kita Nah saudaraku yang terkasih Demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini Semoga kita selalu mengingat untuk melakukan firman Tuhan Bukan hanya mendengar untuk melupakannya Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini Ala Bapak yang maha pengampun dan maha penyayang Kami mengucap syukur atas berkat firmanmu yang baru saja kami dengarkan Kami membawa ke hadapanmu orang-orang yang telah berbuat cahat dan menyakiti kami Kami mau melepaskan pengampunan bagi mereka secara sungguh-sungguh dan total Dan ajarilah kami untuk bertindak benar sesuai firmanmu ketika kami bertemu lagi dengan mereka Ajari kami untuk memiliki kasih dan belas kasihan kepada mereka Dan biarlah kami menjadi anak-anakmu yang melakukan dengan penuh ketaatan akan semua perintahmu Biarlah hidup kami memuliakan namamu Ya Bapak Sebentar setelah bersaat edu Kami akan memulai aktivitas kami Kami membawa seluruh rencana kami untuk engkau berkati Tuntunlah kami untuk melakukan hal-hal yang perlu kami lakukan di sepanjang hari ini Dan lindungilah kami dari segala sesuatu yang jahat Bawalah kami berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lainnya Terima kasih ya Bapak Pagi ini kami juga memendoakan bangsa Indonesia yang kami kasihi Kiranya engkau selalu menaungi dan melindungi Indonesia Kiranya engkau memberkati Indonesia dengan damai sejahtera Keamanan, persatuan dan kesatuan di tengah-tengah masyarakat yang beragam ini Jauhkanlah negeri kami dari bencana apapun Baik bencana alam maupun yang disebabkan oleh manusia Berkatilah negeri kami ya Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!